Baik terima kasih sudah mengklik video ini Video ini saya tunjukkan kepada subscriber saya maupun non subscriber saya Dan pada kesempatan kali ini saya akan share ke kita semua pengguna music studio ataupun ORG 2024 Yaitu cara untuk mengambil instrumen yang sudah terpassword di bagian master set nya Di sini saya akan menjelaskan hal yang pertama adalah di music studio Dan untuk selanjutnya nanti di video ini juga akan saya bahas untuk mengambil instrumen yang sudah terpassword di ORG 2024 menggunakan android Jadi ditonton sampai habis supaya tidak ketinggalan informasinya Di sini saya memiliki sebuah set yang sudah di password dan kebetulan ini sudah saya buat Dan biasanya kalau set nya belum di password maka kita bisa mengambil instrumennya dengan gampang Jadi caranya kita klik saja instrumennya mana yang mau kita ambil kemudian kita klik kanan lalu kita export Nah karena ini sudah ada password maka instrumennya ini tidak bisa kita ambil untuk bisa kita gunakan instrumennya nanti di pembuatan set kita sendiri Jadi kalau seandainya tahu passwordnya ini mudah dan gampang saja untuk disimpan di bagian file nya Jadi karena kita tidak tahu makanya saya memberikan tutorial supaya instrumen ini bisa kita gunakan untuk music studio kita Oke bagaimana caranya kita langsung saja Di sini kita masuk saja di keyboard nya Lalu disini usahakan sudah terpilih untuk instrumen yang mau kita ambil Kemudian hal yang paling penting kita ketahui adalah Di bagian transpose nya ini harus normal Jadi jangan sampai ada minus 1 Backrest Sedangkan nanti kita akan menekan chord nya di bagian C Jadi kita normalkan saja 0 sehingga sesuai dengan chord disini dan juga melodi C di bagian chord dan C juga di bagian melodinya nanti Jangan sampai di bagian chord nya Kita pencet C Maka yang bunyi nanti untuk instrumen yang sudah kita ambil ini akan berbunyi di D Jadi biar sama-sama rata gitu Jadi ikuti saja tutorial ini biar lebih jelasnya Disini saya akan memberikan dua cara untuk mengambilnya yaitu kita akan merekam Ini bisa kita gunakan langsung di music studio nya dengan menggunakan fitur record Dan bisa juga kita menggunakan aplikasi lain atau software yang lain yaitu audacity Disini saya akan memberikan langkah yang pertama dulu kita gunakan fitur yang tersedia di music studio Setelah terpilih untuk instrumen yang mau kita ambil maka kita klik saja record disini Dan perhatikan untuk transpose nya sudah normal ya Kemudian kita klik di bagian ikon tanda merah ini Kemudian kita klik rekam Lalu kita pencet lama di bagian C nya Oke jika sudah dirasa cukup Maka kita stop Kita pencet di bagian tombol ini Lalu kita ke MP3 ya Kita simpan Untuk namanya kita ubah menjadi lihat Kemudian biar hasilnya lebih bagus Untuk output TP nya ini kita gunakan yang WAV Karena hasil daripada WAV lebih jernih Daripada MP3 Kita klik start Saya ubah dulu ini supaya lebih cepat ya None Klik start Oke setelah itu kita akan mencoba Membukanya ya Oke seperti itu Kemudian kita pindahkan Ctrl X Kemudian kita paste disini Ctrl V Oke sudah Setelah itu apa lagi yang harus kita lakukan Jadi kita bisa Menghapus yang ini di bagian decode nya Lalu kita akan mengubah WAV ini yang sudah kita rekam Ke instrumen Karena kita tidak bisa Menggunakan WAV Untuk instrumen di music studio Dia harus formatnya Instrumen Jadi kita akan mengubahnya dulu Disini pertama sekali Kita akan Masuk di Aplikasi Ataupun software Audacity Jadi kegunaan Audacity ini Kita akan potong nanti Bagian yang kosongnya Sehingga langsung Berbunyi ya Kemudian kita Cari filenya Video Kemudian lihat Kita drop saja Ke Audacity Nah disini kan sudah nampak Bahwa ini di belakang Kosong ya Selama 4 detik Dia kosong Disini Kita akan Tahan Di bagian yang kosongnya Kita klik Kiri di mouse Lalu tahan Dan digeser Seperti ini Kemudian di keyboard Kita tekan delete Nanti Akan Seperti ini Jadi jika kurang jelas lagi Silahkan kita perbesar Dan ini masih ada sedikit Kita geser lagi Oke Ini tujuannya Supaya Di saat kita menekan Tutsnya Akan langsung Berbunyi Untuk instrumennya Kemudian Langkah selanjutnya Kita akan dengarkan dulu Oke setelah seperti ini Kita akan Menyimpannya Kita pilih berkas Kemudian kita Export Aswaf Kita export lagi Ke waf Kemudian disini Kita masuk di Bagian video ya Sehingga sama Dengan yang ini nanti Oke Lihat Cut Kita ubah dulu namanya Cut Kita simpan Oke setelah ini Apalagi yang harus kita lakukan Kita akan mengubahnya Menjadi Instrument Jadi ini untuk Memotong tadi ya Karena ada Instrument yang kosong Dari belakangnya Jadi itu kegunaan Di Audacity Kita tutup yang ini Kita klik No Kemudian disini Sudah ada dua Yaitu Lihat Cut Yang kita gunakan Di Audacity tadi Yang kita simpan Kemudian disini ada Lihat yang awalnya ya Kita akan Coba Bandingkan perbedaannya Disini masih berjalan Satu menit Dan tidak berbunyi apa-apa Nah baru berbunyi Sedangkan kalau Yang sudah kita edit Di Audacity Itu langsung berbunyi Oke Nah kemudian Langkah selanjutnya Yang akan kita edit Menjadi instrumen adalah Lihat Cut ini Jadi Lihat ini bisa kita Hapus ya Oke Lihat cut Sudah ada Kemudian Langkah seterusnya Yang kita lakukan Kita masuk lagi Di music studio Lalu di bagian atasnya ini Ada bentuk ikon gitar Instrument manager Kemudian kita Masuk di bagian sini Di bagian atas ini Ada Dari sound card Ada file audio Kita pilih file audio WAV MP3 Kemudian kita klik open Lalu kita cari File yang Kita potong tadi Ini dia Lihat Cut WAV Kita klik satu kali Kemudian kita klik buka Oke Setelah itu Disini kita bisa tes Oke Sudah ada ya Kemudian kita Judulnya ini Kita copy Lalu kita simpan Sebagai Kemudian kita Masukkan lagi Di video ya Biar jelas Oke Setelah tersimpan Kita bisa Melihat filenya Di file explorer Di bagian video Kemudian Ini dia sudah ada Lihat cut Instrument Oke Sudah ya Ini sudah berubah menjadi Instrument Jadi untuk Instrument ini Bisa kita gunakan Dalam pembuatan Set kita sendiri Oke Kemudian saya akan Tambahkan disini Ini yang Pertama tadi ya Kemudian saya akan Tambah Untuk Instrumentnya Kemudian Di bagian video Dan ini Lihat cut Instrument Saya buka Dan ini Sudah masuk Nah sudah masuk Cuman perbedaannya Disini Yang versi Asli instrumentnya Itu lebih jernih Namanya saja Ini kan Sudah kita Rombak Dan hasil rekaman Jadi wajar saja Kalau hasilnya Kurang memuaskan Jadi begitu Cara untuk Mengambil Instrument yang sudah Terpassword ya Karena ini tadi Sudah terpassword Jadi Tidak bisa kita Ambil Seperti ini Nah begitu Kira-kira untuk Caranya Di Music Studio Laptop Sekarang kita akan Lanjutkan Untuk Mengambil Instrument yang Sudah terpassword Di ORG 2024 Dengan Menggunakan Android Oke lanjut Kita akan Teruskan kembali Kita akan Masuk Di HP Android Oke sekarang Kita akan Coba di Android Saya menggunakan HP Vivo Y12S Dan Saya akan Coba Contohkan Untuk Mengambil Instrumentnya Kita langsung Buka saja ORG 2024 Kemudian Kita langsung Buka Untuk Style-nya Dan Style-nya Sudah saya Langsung Masukkan Jadi Sama Halnya Dengan Musik Studio Tadi Sebelum Kita Merekam Maka Kita harus Menormalkan Daripada Transpose Ke Angka 0 Ini 0 Sudah Normal Dan Disini Kita akan Aktifkan Dulu Untuk Keyboard Sehingga Bisa Lebih Detail Seperti Ini Ini Ada C Oke Kemudian Langsung Kita Klik Saja Di Bagian Record Sini Lalu Kita Klik Yang Bagian Merah Kemudian Kita Pilih Yang Hapus Semua Dan Rekam Oke Setelah Terekam Kita Pencet Saja Bagian C Oke Kemudian Kita Pencet Bagian Tengah Lalu Kita Pilih MP3 Seperti Ini Bisa Kita Ubah Namanya Lihat Kita Klik Baik Kemudian Dia Akan Menyimpan Lalu Kita Akan Coba Mainkan Dulu Oke Seperti Itu Kira Kira Dan Kemudian Kita Akan Melihatnya Di Bagian Penyimpanan Telepon Kita Untuk Filenya Kita Close Dulu ORG 2024 Kemudian Kita Masuk Di Pengelola File Biasanya Karena Ini Android 11 Maka Untuk Penyimpanan Daripada ORG Itu Ada Di Folder Android Ini Saya Pilih Android Kemudian Data Kemudian Ada Com Software Android Jadi Biar Lebih Cepat Untuk Mencarinya Di Bagian Sini Ada Urutkan Menurut Lalu Kita Pilih Terbaru Filing Atas Oke Kemudian Kita Klik Files Kemudian ORG Lalu Disini Kita Coba Cek Ini Sudah Ada Lihat MP3 Kita Putar Setelah Filenya Kita Temukan Untuk Rekamannya Maka Sekarang Kita Akan Coba Pindahkan Kita Tahan Kemudian Kita Klik Potong Lalu Kita Masuk Di Memori Telepon Kita Coba Kasih Saja Di Bagian Ini Bagian Telepon Saja Biar Lebih Jelas Kita Tempel Oke Ini Dia Sudah Ada Lihat Kemudian Kita Menggunakan Aplikasi Pia Ketiga Dan Aplikasi Ini Bisa Kita Install Dari Playstore Video Ke MP3 Kemudian Kita Akan Mencari Filenya Disini Saya Akan Cari Lalu Di Bagian Penyimpanan Telepon Tadi Ada Ini Dia Lihat Disini Sudah Nampak Jadi Kita Potong Yang Ini Kita Potong Lalu Disini Kita Coba Putar Oke Setelah Itu Kita Cek Lalu Kita Bisa Mengubah Namanya Disini Audio Cutter Layout Ini Kita Biarkan Sajalah Kemudian Kita Convert Jadi Tidak Ada Pilihan Untuk Format Waf Disini Dan Itu Bisa Saja Karena Bisa Kita Convert Nanti Di Instrument Menggunakan Instrument Manager Kemudian Kita Convert Oke Sudah Ya Jadi Perbedaannya Apa Bang Perbedaannya Itu Ini Sudah Kita Potong Dan Yang Tadi Yang Pas Kita Rekam Itu Masih Ada Yang Kosongnya Kita Coba Bandingkan Disini Biasanya Untuk Folder Penyimpanan Pemotongnya Tadi Itu Di Bagian Musik Kemudian Audio Cutter Ini Dia Kita Potong Dulu Atau Pindahkan Biar Sama-sama Kita Bedakan Kita Tempel Disini Disini Sudah Ada File Audio Cutter Lihat Dan Lihat Yang Bawah Ini Adalah MP3 Yang Kita Rekan Tadi Di ORG 2024 Sedangkan Yang Di Atas Adalah Suara Yang Sudah Kita Potong Menggunakan Aplikasi Video To Audio Jadi Kita Akan Bandingkan Suaranya Kita Akan Coba Buka Satu-satu Dulu Ini Yang Direkan Tadi Menggunakan ORG Jadi Agak Lama Munculnya Kemudian Ini Yang Sudah Dipotong Dia Langsung Kemudian Setelah Itu Kita Bisa Mengubahnya Menjadi Instrument Di Musik Studio Jadi Harus Perlu Juga Untuk Musik Studio Sehingga Kita Bisa Mengubah Daripada Format Jadi Seperti Itu Untuk Mengambil Instrument Yang Sudah Ter-Password Seperti Itu Jadi Jika Ada Yang Masih Kebingungan Dan Masih Ingin Bertanya Silahkan Ditulis Di kolom Komentar Dan Saya Akan Menjawab Satu Per Satu Daripada Pertanyaan Kalian Nantinya Dan Apabila Itu Susah Maka Saya Akan Memberikan Tutorialnya Jadi Sekian Dulu Untuk Video Ini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai 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 Sampai